Sipisau terbang lijilib 31. Bab 73. Kurungan dan belenggu dalam rumah, hawa terasa sangat panas. Empat tiang api terbakar menjilat-jilat. Kobaran api memanasi keempat dinding rumah dan langit-langit hingga membara. Wajah Afei terlihat merah padam. Sekujur tubuhnya pun merah padam. Ia berada di tengah-tengah keempat tiang api itu. Dadanya telanjang. Ia hanya mengenakan celana yang sudah lusuh. Celananya basah kuyuk oleh air. Keringatnya mengucur keluar dengan dras dan nafasnya memburu. Seluruh tubuhnya terlihat sangat lelah, bahkan kelihatannya ia hampir semaput. Seorang tua berambut putih terlihat duduk di salah satu pojok rumah itu sambil mengisap pipanya. Asap putih mengalir keluar dari lubang hidungnya dan memenuhi pojok rumah itu dengan kabut tipis. Ia memang orang yang aneh. Tidak ada yang tahu dari mana dia datang, tidak ada yang tahu kemana ia akan pergi. Sebenarnya, bahkan tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin ia hanya seorang tukang cerita yang miskin. Atau mungkin ia adalah si bijak dari surga yang tiada tandingannya. Siapapun dia, ialah yang pertama kali terlihat saat orang memasuki pondok kecil itu. Matthew Afei terpejam. Ia tidak menyadari ada orang yang masuk ke situ. San Siuang terkejut melihatnya dan berseru, Kakek, apa yang kau lakukan? Matthew Tuonson pun terpejam. Ia mengisap pipanya sekali dan menghembuskan segelung uap putih dari mulutnya. Jawabnya, aku sedang mengukusnya. Matthew San Siuang makin terbelalak. Katanya, mengukusnya? Memangnya dia bakpao atau kepiting? Buat apa kakek mengukusnya? Afei benar-benar kelihatan seperti kepiting yang dikukus hidup-hidup. Siuang San tersenyum dan berkata, aku mengukusnya karena aku ingin memaksa seluruh alkohol dalam tubuhnya menguap, Supaya ia bisa segera sadar, lalu matanya beralih pada Li San Hoan dan berkata, Aku juga sedang berusaha memompas semangat ke dalam pemuluh darahnya, supaya ia bisa menjadi manusia seutuhnya lagi. Li San Hoan tersenyum dan berkata, kalau begitu, mungkin berikutnya adalah giliranku untuk dikukus. Tapi takutnya, setelah semua alkohol dalam tubuhku menguap, aku ternyata tinggal kulit saja, kata Siuang San. Jadi selain arak, tidak ada yang lain dalam tubuhmu itu. Li San Hoan mendesah dan berkata, mungkin juga perutku ini penuh dengan kesempatan yang buruk. Siuang San tertawa dan menjawab, bagus. Jika perutmu itu tidak penuh dengan pengetahuan, bagaimana mungkin perkataan yang begitu dalam keluar dari mulutmu, tiba-tiba ia berhenti tertawa dan berkata, sebenarnya sudah lama juga aku ingin mengukusmu. Aku ingin tahu, apalagi yang ada dalam tubuhmu selain arak dan pengetahuan. Aku ingin tahu apa yang digunakan oleh Tuhan yang di surga untuk membentuk orang seperti engkau, setelah itu mau diapakan, tanya San Siuang. Setelah itu aku ingin mengumpulkan semua orang dalam dunia ini dan menjejalkannya apapun yang kutemukan dalam tubuhnya ke dalam perut mereka, maksud kakek, supaya semua orang sedikit banyak menjadi serupa dengan dia bukan hanya sedikit, makin banyak makin baik. Tanya San Siuang, bukankah dengan demikian semua orang akan menjadi seperti dia jawab Tuhan San, apa salahnya jika semua orang menjadi seperti dia ada yang salah, apanya yang salah San Siuang menundukkan kepalanya dan terdiam. Kakek dan cucu ini memang selalu berbicara dalam bentuk tanya-jawab. Orang akan merasa sulit untuk menyela pembicaraan mereka. Baru sekarang Li San Huan punya kesempatan untuk berbicara. Cian Pua, jika kau ingin menjadikan seluruh dunia persis seperti aku, rasanya hanya ada satu jenis orang yang akan setuju, jenis orang bagaimana? tanya Tuan San. Penjual Arab, jawab Li San Huan. Tuan San tersenyum dan berkata, dalam pandanganku, hanya ada satu jenis orang yang tidak akan setuju, siapa? tanya San Siuang. Namun segera setelah pertanyaan itu keluar dari mulutnya, ingin sekali kata itu ditariknya kembali. Ia sudah tahu apa jawaban kakeknya. Kakeknya tersenyum padanya dan menyahut, kau, wajah San Siuang langsung bersembuh merah. Ia menundukkan kepalanya dan berkata dengan gugup, Meng, mengapa aku tidak setuju jawab kakeknya sambil tersenyum, jika semua orang di dunia ini menjadi persis sama dengan dia, kau jadi tidak tahu lagi siapa yang kau inginkan. San Siuang langsung menoleh menyembunyikan wajahnya yang merah padam bagai bara api. Apakah hatinya pun membara bagai api? Api yang membara dalam hati perawan muda. Chuan San tergelap dan kembali mengisap pipanya. Seakan-akan ia tidak melihat Lim Sian Ji dalam ruangan itu sama sekali. Mungkin ia berusaha mengacuhkannya, sebab tidak diliriknya wanita itu sekalipun juga. Ia juga tidak menyadari bahwa pipanya sudah mati. Tiba-tiba ruangan itu menjadi hening. Satu-satunya suara yang terdengar adalah letikan bunga api pada tiang api yang berkobar di situ. Lim Sian Ji berjalan perlahan menuju ke depan Afei. Matanya hanya tertujuk pada Afei. Cahaya kobaran api itu menerpa tubuhnya. Wajahnya menjadi sesaat putih, sesaat merah. Waktu wajahnya merah, ia kelihatan seperti malaikat yang nakal. Waktu wajahnya putih, ia tampak seperti hantu penasaran. Manusia memang selalu punya dua wajah. Sesaat cantik, sesaat mengerikan. Tapi Lim Sian Ji berbeda. Ia selalu terlihat cantik. Jika ia adalah seorang malaikat, pasti ia adalah malaikat yang tercantik di seluruh nirwana. Jika ia adalah hantu penasaran, ia pasti adalah hantu penasaran yang tercantik di seantara neraka. Namun kelihatannya Afei sudah bertekad bulat. Secantik apapun dia, Afei tidak akan memandangnya lagi. Lim Sian Ji mendesah dan berkata, Aku jauh-jauh datang ke sini karena aku ingin mengatakan dua hal padamu. Apakah kau mau mendengarnya atau tidak? Terserah padamu, Afei tampak tidak peduli. Namun mengapa tubuhnya kini terlihat membeku seperti sepotong kayu? Hari itu, aku tahu aku sangat menyakiti hatimu. Namun aku tidak bisa berbuat lain. Aku tidak ingin kau mati di tangan Siang Kuan Kim Hong. Itu adalah satu-satunya. Care untuk membujuk Siang Kuan Kim Hong supaya tidak membunuhmu, Afei masih tampak acu. Namun mengapa tangannya kini terkepal erat? Hari ini aku datang bukan untuk memohon supaya kau mau mengerti, atau supaya kau mau mengampuni aku. Aku sudah tahu bahwa kita sudah selesai, ia mendesah panjang sebelum meneruskan, aku mengatakannya karena aku ingin hatimu menjadi tenang. Selamanya, aku hanya ingin kau hidup berbahagia. Itu saja. Tentang diriku, sudah cukup, potong San Siuang tajam. Lim Sian Ji tersenyum pahit. Katanya, kau benar, aku sudah bicara terlalu banyak, ia tidak berkata apa-apa lagi. Lim Sian Ji membalikan badannya dan berjalan keluar. Ia tidak tergesa-gesa, namun ia juga tidak menoleh ke belakang. Afei masih terdiam. Matanya terpejam rapat. Meta Lim Sian Ji mana tak pelurus ke pintu. Li San Hoan menahan nafas. Ia tahu, jika Lim Sian Ji keluar dari pintu itu, Afei tidak akan pernah melihatnya lagi untuk selama-lamanya. Selama Afei tidak melihatnya lagi, Afei bisa mulai dengan hidup barunya. Lim Sian Ji pun tahu dengan pasti, jika ia keluar dari pintu itu, ia sama saja dengan keluar dari dunia ini. Langkahnya tidak menjadi lambat, namun di matanya kini tersirat rasa takut. Dalam rumah itu, suasana terang benderang bagai siang, di luar, malam gelap bulita tanpa cahaya bulan. Walaupun bintang bersinar terang di angkasa, Lim Sian Ji tidak pernah peduli dengan langit malam. Ia hanya menyukai gemerlap dunia materi. Ia sangat suka pujian, kata-kata manis, tepuk tangan meriah. Ia menikmati pesta pora, kelimpahan, dan kemawahan. Ia suka dicintai, ia suka dibenci. Ia hanya hidup untuk hal-hal ini. Tanpa hal-hal ini, walaupun hidup, rasanya seperti hidup dalam kubur. Kegelapan malam terasa semakin mendekat. Rasa takut yang terbersih di matanya kini menjadi kejengkelan dan kebencian. Saat itu, rasanya ia ingin membunuh semua orang di dunia ini. Namun saat itulah, tiba-tiba Awee berdiri dan berseru, tunggu dulu, tunggu dulu. Siapa sangka, dua kata ini dapat mengubah hidup begitu banyak manusia. Saat itu, Lim Sian Ji pun berubah total. Kini matanya penuh dengan pesona, rasa percaya diri, dan kebanggaan. Ia telah kembali berubah menjadi seorang Dewi yang cantik molek. Belum pernah ia terlihat secantik ini selama hidupnya. Kebanggaan dan rasa percaya diri adalah riasan wanita yang paling sempurna. Seorang wanita tanpa kebanggaan dan rasa percaya diri, betapapun cantiknya, tidak akan terlihat menarik sama sekali. Sama halnya seperti wanita menganggap pria yang sukses adalah pria yang sangat menarik. Kesuksesan adalah riasan pria yang paling sempurna. Langkah Lim Sian Ji terhenti. Ia tidak menoleh, hanya mendesah halus. Desahannya sangat lembut, namun membawa nada yang begitu sedih dan berduka. Tidak pernah ada yang mengira desahan seperti itu dapat keluar dari mulutnya, apalagi dengan kecantikannya saat itu yang tiada taranya. Hati Lisan Hoan melorot. Ia tahu bahwa tidak ada musik ataupun suara dalam dunia ini yang lebih efektif daripada desahan seorang wanita yang tidak berdaya, untuk menggerakkan hati seorang pria. Tidak juga suara daun berterbangan di musim gugur, tidak juga suara aliran air sungai yang deras, tidak juga suara harpa yang merduh di malam terang bulan, tidak juga suara suling yang merayu-rayu dalam kegelapan malam. Tidak ada yang bisa menyaingi desahannya yang putus asa. Lisan Hoan berharap Afei menoleh padanya dan mendengar penjelasannya. Namun mati Afei lekat pada Lim Sian Ji. Pelinganya hanya bisa mendengar suaranya. Kata Lim Sian Ji, aku sudah selesai berbicara. Aku tidak bisa tinggal lebih lama, mengapa? Karena aku sudah berjanji, aku hanya akan mengatakan dua kalimat, sesudah itu aku akan pergi. Apakah kau memang ingin pergi? Ditanya Afei kalau aku tidak segera pergi, mereka akan mengusirku. Siapa? Siapa yang akan mengusirmu? Tiba-tiba matanya menyala dengan semangat yang baru dan berseru lantang. Mengapa kau membiarkan orang mengusirmu? Ini kan rumahmu, kini Lim Sian Ji menoleh dan menatap Afei. Matanya sudah basah oleh air mata. Mata itu begitu lembut, selembut tetesan ambun di pagi hari. Sampai lama ia hanya menatap Afei, lalu kembali ia mendesah dan bertanya, apakah ini masih rumahku sahut Afei? Tentu saja. Selama kau mau, ini tetap adalah rumahmu, hati Lim Sian Ji berkejolak. Ia sudah akan menghambur kepelukan Afei, namun tidak jadi dilakukannya. Katanya, tentu saja aku mau, tapi aku takut yang lain tidak akan setuju, Afei mengertakan giginya. Yang tidak setuju, boleh keluar, Chuan San sungguh berhasil membuat darah Afei mendidih dan membangkitkan semangatnya. Bukan itu saja, namun seluruh emosi dalam hatinya pun kini terangkat ke permukaan. Jika tubuh seseorang menjadi lemah, perasaannya akan semakin meluap-luap. Matanya tidak pernah lepas dari Lim Sian Ji. Lalu katanya, di rumah ini, tidak ada yang berhak mengusirmu. Engkau lah yang berhak mengusir orang lain, aku sungguh ingin hidup bersamamu, tapi mereka juga adalah teman-temanmu, kata Lim Sian Ji sambil tersenyum. Setetes air mati bergulir ke pipinya. Sahut Afei, siapapun yang tidak ingin bersahabat denganmu, bukan sahabatku, kini dikalungkannya lengannya di leher Afei dan berkata, aku sudah puas hanya mendengar engkau mengatakannya. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang akan aku. Aku tidak peduli bagaimana mereka memperlakukan aku, pintu masih terbuka lebar. Perlahan Li San Hoan berjalan ke arah pintu dan keluar ke kegelapan malam. San Siuang mengikutinya. Ia menggigit bibirnya dan berkata, apakah kita pergi begitu saja? Li San Hoan tidak menjawab. Kata-kata tidak bisa keluar dari mulutnya. San Siuang berjalan menjajarinya. Katanya dengan marah, aku tidak bisa percaya, ternyata dia adalah orang semacam itu. Masih juga ia memperlakukan wanita seperti itu dengan baik. Tidak tahu terima kasih. Ia hanya peduli akan cintanya dan tanpa ragu-ragu mengkhianati sahabat-sahabatnya Li San Hoan mengeluh panjang. Katanya, kau salah menilai dia, bagaimana salahnya? Apakah menurutmu dia bukan orang seperti itu? Bukan, kalau bukan, kenapa dia bertindak seperti barusan suara Li San Hoan tercekat? Karena, karena, ia tidak tahu harus menjawab apa. Chuan Sun lah yang melanjutkan kalimatnya. Ia berbuat begitu karena ia tidak bisa mengendalikan diri saat ini, kata Chuan San sambil menghela nafas. Tanya San Siuang, mengapa ia tidak bisa mengendalikan diri? Tidak ada yang mengancamnya dengan pisau. Tidak ada yang mengikatnya dengan tali. Sahut kakeknya, memang benar tidak ada yang memaksanya. Dia sendirilah yang membelanggu dirinya. Chuan San kembali mendesah dan menambahkan, sebenarnya, setiap orang memang punya belanggu dan penjaranya masing-masing. Sahut San Siuang cepat, aku tidak punya, kau pikir kau tidak punya, karena kau masih anak-anak dan kau belum mengerti, suara San Siuang meninggi karena kesal, kalau aku dianggap masih anak-anak, ya sudah. Bagaimana dengan dia? Ia menunjuk Li San Hoan dan melanjutkan, ia bukan anak-anak, tapi dia tidak punya belenggu ataupun penjara. Sahut kakeknya sabar, tentu saja dia punya, San Siuang memandang Li San Hoan dengan matanya yang besar. Benarkah Li San Hoan tersenyum dan menjawab, harus kuakui, aku memang punya, kata Chuan San, ia tidak pernah menyimpan amarah dalam hatinya. Walaupun orang menghina dia, atau menyakitinya, ia tidak pernah marah. Sampai-sampai orang berpikir ia berbuat begitu karena semangat hidupnya sudah tidak ada, Li San Hoan tersenyum. Namun ketika ia tahu bahwa sahabatnya ada dalam bahaya, ia akan meninggalkan segala sesuatu untuk menolong mereka. Apakah itu artinya masuk ke dalam air mendidih, atau berjalan melewati bara api, atau ditusuk dengan pisau di dadanya, ia akan melakukan segalanya, Chuan San mendesah dan melanjutkan lagi, karena persahabatan adalah penjaranya. Hanya penjara ini yang dapat mendorong semangatnya ke permukaan. Hanya penjara ini yang dapat membuat darahnya bergolak, tanya San Siuang, lalu bagaimana dengan orang seperti Liyong Siuang Hoan? Apakah ia pun mempunyai penjara? Tentu saja. Apa penjaranya? Jawab Chuan San, kekayaan dan kekuasaan. Namun ia ingin membunuh Li San Hoan bukan demi harta atau kekuasaan. Ia tahu pasti bahwa Li San Hoan bukan orang yang akan bertempur demi harta atau kekuasaan. Ia ingin membunuh Li San Hoan karena belenggu dalam hatinya, sahut kakeknya. Belenggu apa? Chuan San menoleh pada Li San Hoan dan berhenti bicara. Wajah Li San Hoan terlihat lebih muram daripada kegelapan malam. San Siuang jadi tahu jawabannya. Liyong Siuang membenci Li San Hoan karena ia selalu curiga, selalu cemburu. Ia curiga Li San Hoan akan membalas perbuatannya yang dulu. Ia cemburu akan kehormatan dan kemurahan hati Li San Hoan. Karena ia tidak mungkin pernah menjadi seperti itu. Kecurigaan dan kecemburuan adalah belenggunya. Sebagian besar orang dalam dunia juga punya belenggu ini. Lalu apakah belenggu Afai? Chuan San menengadah, memandang bintang-bintang yang gemerlapan di langit malam. Belenggu Afai berbeda sama sekali dengan belenggu Leong Siuang Hoan. Afai di belenggu oleh cinta, San Siuang jadi bingung. Cinta pun dapat dianggap sebagai belenggu? Tentu saja. Sebenarnya belenggu cinta itu lebih berat daripada belenggu apapun juga, Tapi, apakah betul ia mencintai Lim Sian Ji? Sepertinya ia mencintai Lim Sian Ji hanya karena ia tidak dapat memiliki wanita itu, kata San Siuang. Tidak ada jawaban. Karena memang tidak ada yang dapat menjawab pertanyaan ini. San Siuang mendesah dan memandang Li San Hoan. Katanya, ia adalah sahabatmu. Kau harus memikirkan bagaimana caranya membebaskan dia dari belenggunya itu, perlahan Li San Hoan menoleh ke belakang. Cahaya dalam rumah itu sudah padam. Pondok kecil itu berdiri sendirian di tengah hembusan angin barat dalam kegelapan malam. Seolah-olah menjadi serupa dengan Afai, keras kepala, tahan bantingan, kesepian. Li San Hoan membungkukan badannya dan mulai terbatuk-batuk lagi. Ia tahu tidak ada yang bisa membantu Afai lepas dari belenggunya. Hanya Afai sendirilah yang dapat melepaskannya. Bab 74 Orang yang paling mengurah hati api telah padam. Namun ada kobaran lain yang disulut dalam rumah itu. Sepasang tungkai yang panjang dan langsing terjulur di sisi ranjang. Tampak semakin mempesona di bawah sinar bulan yang remang-remang. Kaki wanita itu sedikit tertekuk saat tubuh seng pria bergetar. Tubuh Awei kaku seperti busur yang ditarik. Anak panah pun sudah siap di atas busur itu untuk dibidikkan. Seorang yang berpengalaman pasti tahu betapa sulitnya bertahan dalam situasi ketegangan seperti itu. Lim Xian Ji, tidak perlu diragukan, adalah seseorang yang berpengalaman. Ia terus menerus menghindar dan mendorong tubuh Awei, sambil terus berbisik. Tunggu, tunggu, Awei tidak menjawab dengan kata-kata, namun dengan perbuatan. Ia tidak bisa lagi menunggu. Lim Xian Ji menggigit bibirnya dan menatap mati Awei yang merah terbelalak. Meng, mengapa kau tidak pernah bertanya padaku? Aku bertanya apa-apakah siang kean Kim Hang dan aku sudah, tubuh Awei mengejang tiba-tiba, seolah-olah seseorang menendangnya di bawah sana. Apakah karena hal itu tidak mengganggu mu lagi? Tanya Lim Xian Ji Awei mulai berkeringat. Keringat menandakan kelemahan seseorang. Lim Xian Ji mulai melihat kelemahannya. Aku tahu, hal itu pasti mengganggu mu, karena aku tahu kau sangat mencintaiku, suara Lim Xian Ji terdengar sedih dan tertekan, namun matanya memancarkan kesenangan yang sadis. Ia seperti seekor kucing yang sedang mempermainkan tikus di bawah tangannya. Ia seperti siang kean Kim Hang yang memandangnya saat ia berada dalam situasi yang kurang menguntungkan. Jadi apakah kau melakukannya atau tidak tanya Awei dengan suara parau? Lim Xian Ji mendesah dan menjawab, seekor tikus yang malang dalam genggaman seekor kucing yang kejam. Kau tidak perlu menanyakan hasil akhirnya, tiba-tiba Awei tersungkur. Ia merasa sangat marah, seluruh tubuhnya terasa lemas. Lim Xian Ji memandang wajahnya, air matanya seolah-olah akan menetes. Aku tahu, hal ini pasti membuatmu sangat marah, tapi aku tidak dapat menyembunyikannya dari dirimu. Aku ingin mempersembahkan diriku padamu suci dan tidak bernoda, tapi, ia merayap ke atas dada Awei dengan air matu di wajahnya dan berkata, Kini aku menyesal menunggu terlalu lama. Walaupun semuanya itu demi engkau, kini aku, tiba-tiba Awei berseru, aku tahu bahwa semuanya itu demi diriku. Oleh sebab itu, aku bersumpah akan mengembalikan kesucianmu kepadamu, kesucian tidak mungkin didapatkan kembali sahutu Lim Xian Ji. Bisa, aku punya kera, ia mengepalkan tangannya dan berkata dengan tegas, Jika aku membunuh siang kean Kim Hong, jika aku membunuh orang yang telah menodaimu, maka kau akan kembali suci bersih. Ia berhenti bicara, karena tiba-tiba terdengar suara tawa melengking dari luar jendela. Kalau begitu, kau harus siap membunuh banyak sekali orang terdengar suara lain menambahkan, PLACUR itu selamanya tidak pernah bersih. Selain engkau, semua lelaki yang pernah melihatnya, pernah juga tidur dengan dia. Suara yang ketiga menambahkan, jika kau ingin membunuh semua orang yang pernah tidur dengan dia, sekalipun kau bunuh 80 orang sehari, sampai tuapun kau belum akan selesai rumah itu memiliki tiga jendela, dan ketiga orang itu berada di balik tiap-tiap jendela. Ketiga suara itu berbeda, tapi ada juga kesamaannya yang aneh. Melengking dan sembar. Siapapun yang mendengarnya pasti merasa mual. Afei segera bangkit berdiri dan menutupi tubuh Lim Sian Ji dengan selimut. Ia menendang sebuah bantal yang kemudian menggulingkan sebatang lilin di atas meja. Dengan suara tajam ia bertanya, siapa kalian sebenarnya ia ingin segera memburu keluar, namun setelah ia berdiri ia memutuskan untuk tetap berada di samping Lim Sian Ji. Ketiga orang di luar sana kembali tertawa tergelak. Jangan bilang bahwa kau khawatir kami akan melihat tubuhnya yang telanjang. Baginya, sudah biasa orang memandang tubuhnya. Ia malah akan merasa tidak nyaman jika orang tidak memandang tubuhnya pang. Ketiga jendela itu terpentang. Tiga larik cahaya masuk ke dalam ruangan itu, langsung tertuju pada Lim Sian Ji. Ketiganya itu adalah Lentera Kong Ming. Hanya terlihat cahayanya yang terang, tapi tidak terlihat dari mana datangnya atau siapa yang memegangnya. Cahayanya begitu terang menyilaukan, sampai-sampai orang sulit membuka mata. Lim Sian Ji menutup matanya dengan tangannya. Selimut katun yang menutupi tubuhnya perlahan-lahan jatuh, memperlihatkan kakinya, lalu pahanya. Ia tidak berusaha menarik selimut itu. Ia memang tidak takut dilihat orang. Afei mengertakan giginya. Ia merenggut pakaiannya dan memberikannya kepada Lim Sian Ji. Pakailah ini. Lim Sian Ji memutar bola matanya dan tersenyum mengejek. Kenapa? Apakah kau malu dengan tubuhku? Walaupun ia telanjang bulat, ia masih dapat tersenyum penuh percaya diri. Ia telah menggunakan dua senjatanya yang paling mematikan. Afei membanting kursi pelantai dan mengoyakan kaki kursi itu. Katanya, siapa yang berani masuk ke sini akan mati terdengar ketiga suara itu tertawa lagi. Kali ini terdengar dari balik pintu. Ia masih ingin membunuh. Dalam kondisinya saat ini, lebih baik ia tidak berpikir untuk membunuh orang. Ia masih bisa membunuh satu orang. Dirinya sendiri terdengar suara pang sekali lagi. Kini pintu kayu yang tebal itu telah hancur berketing-keting. Serpihan kayu masih berterbangan saat ketiga orang itu masuk ke dalam. Ketiganya mengenakan jubah kuning. Ketiganya mengenakan topi bambu yang terikat rat di kepala mereka, menutupi wajah mereka. Ini adalah penampilan khas anggota Kim Chi Pang. Yang pertama mempunyai rantai emas yang terlibat di tangannya. Cambuk rantai itu terdiri dari dua bagian yang dihubungkan oleh sebuah palu besi yang besar. Yang kedua bersenjatakan golok. Yang ketiga bersenjatakan pedang. Golok kepala setan dan pedang pintu kematian. Ketiga senjata itu telah siap sedia, seolah-olah mereka khawatir akan melewatkan kesempatan untuk membunuh. Afai tiba-tiba berdiri tanpa bergerak. Ia seperti serigala kelaparan yang mencium daging segar. Walaupun reaksinya sudah banyak berkurang dan kekuatannya sudah melemah, naluri alamiahnya belum menjadi tumpul. Ia telah mencium bau darah. Lim Sian Ji terkikik geli saat berkata, Ah, ternyata si meteor kembar angin dan hujan, ketua cabang Hiang Song yang terkenal itu. Sungguh aku merasa terhormat. Palu meteor kembar di tangannya terayun ringan ke depan ke belakang. Ia tampak teguh dan kokoh bagaikan gunung batu. Apakah ketua cabang siang datang atas perintah siang kean Kim Hang untuk membunuhku hari ini? Tanya Lim Sian Ji menantang. Tebakanmu memang tepat, jawab Hiang Song. Lim Sian Ji mengeluh dan berkata, Aku tidak percaya kalau siang kean Kim Hang ingin membunuhku sesegera ini. Sahut Hiang Song, orang yang tidak berguna lagi, harus mati. Kau salah. Ia tidak ingin membunuhku untuk alasan itu. HMM ia ingin aku mati karena ia khawatir aku akan menemukan laki-laki lain dan menodai reputasinya. Hiang Song menjawab dingin. Perintah siang keampang cu tidak perlu penjelasan. Hanya perlu dilaksanakan. Lim Sian Ji melirik Awei sekilas dan berkata, Kalian bertiga menerobos masuk ke sini untuk membunuhku, Karena kalian pikir ia tidak bisa lagi melindungi aku, Jawab Hiang Song, Dia boleh mencoba, tidak ada gunanya mencoba, Kata yang bersenjatakan golok sambil tertawa dingin. HMMMK sendiri sudah mengatakan di depan mukanya. Kau pun tidak percaya bahwa ia dapat melindungimu. Kita semua pun tahu itu. Apa gunanya mencoba Lim Sian Ji tertawa dan berkata, Benar. Bahkan saat ini, melindungi diri sendiri saja dia tidak bisa. Aku hanya akan mempersulit dia, Kecuali, perlahan ia bangkit berdiri. Tubuhnya yang telanjang diterangi cahaya lentera dan melanjutkan, Kalian pikir aku tidak dapat melindungi diriku sendiri? Payudaranya tegak menantang, kakinya lurus jenjang. Di bawah cahaya lentera, kulitnya tampak putih mulus bagaikan kain sutra yang mahal. Memang pantas ya bangga akan kemualekan tubuhnya. Wajah Awei berkerut kesakitan. Keringat dingin, hampir sebesar butiran kacang poliong mulai mengalir dari dahinya. Tangan Lim Sian Ji perlahan bergerak turun membelai tubuhnya sendiri. Dengan suara serak ia berkata, Tidak sayangkah jika kalian bertiga membunuh Kuhi yang suang mengeluh dan berkata, Ada wanita yang menggunakan tubuhnya untuk membeli barang-barang tertentu. Waktu memilih minyak wangi, atau mencoba. Baju baru, dan mereka tidak malu. Tapi kau sama sekali berbeda, tentu saja aku berbeda, Kau jauh lebih murah hati dibandingkan mereka. Kau menggunakan tubuhmu untuk membayar hal-hal sepele. Selama hatimu senang, kau akan memuaskan nafsu pegawai rendahan yang membukakan pintu untukmu, Kata Hiang Siong. Apakah kau ingin minta bayaran Lim Sian Ji berjalan perlahan ke arahnya dan berkata, Mari datang dan ambillah. Kalau aku ingin membayar sedikit upah untukmu, Tidak ada yang akan bilang itu terlalu sedikit. Hiang Siong berdiri tegak seperti sebatang pohon. Lim Sian Ji berjalan ke hadapannya dan mulai menciumi lehernya. Namun Hiang Siong menyerang tiba-tiba. Palunya menghantam dada Lim Sian Ji. Tubuh Lim Sian Ji terpelanting, dan jatuh tepat di atas ranjang. Topi bambu lepas dari kepala Hiang Siong, dan tampaklah wajahnya. Seraut wajah putih pucat, penuh kerut-merut, tapi tanpa sehelai rambut atau bulu di wajahnya. Tiba-tiba Lim Sian Ji tergelak dan berkata, Tidak heran kau lah yang dikirim Sian ke An Kim Hang untuk membunuhku. Kau bukan lelaki, bukan juga perempuan. Kau setengah lelaki setengah perempuan. Dasar orang aneh Hiang Siong menatapnya dingin, tanpa perasaan di wajahnya. Setelah beberapa saat ia berpaling pada Afei dan berkata, Lebih baik kau pergi dulu, pergi tanya Afei. Jangan bilang kau masih ingin melindungi PLACUR ini, Afei menundukkan kepalanya. Sebaiknya kau pergi sekarang. Lebih baik kau tidak berada di sampingnya saat aku membunuh dia, Kenapa? Karena kau pasti ingin muntah waktu melihatnya, Jawab Hiang Siong dengan garang. Afei terdiam, lalu kembali menundukkan kepalanya. Lim Sian Ji pun sudah berhenti tertawa. Saat ini, ingin tertawa pun tidak bisa lagi. Saat itulah Afei menyerang. Naluri Afei masih amat tajam. Ia benar-benar memilih saat yang tepat untuk menyerang. Sayangnya, gerakannya lambat dan tenaganya lemah. Selarik cahaya emas berkelebat dan meteor kembar pun menyambar. Serpihan kayu kembali berterbangan dan kaki kursi di tangan Afei sudah wancur. Perintah yang kuterima adalah membunuhnya, bukan membunuhmu. Kau masih hidup karena aku tidak suka ikut campur, kata Hiang Siong dingin. Afei menggenggam merat dua serpihan kayu di tangannya, bagaikan orang yang sekarat berpegangan pada harapannya yang terakhir. Tapi harapan apakah ini? Dulu ia adalah seng pembunuh. Kini ia tidak bisa lagi membunuh. Bahkan di mata orang lain, ia pun tidak berharga lagi untuk dibunuh. Ini tandanya ia tidak berguna lagi di mata orang lain. Apakah dia mati atau hidup, tidak ada bedanya. Begitu sulit untuk merangkak ke atas, begitu mudah untuk jatuh ke bawah. Tiba-tiba Afei teringat saat ia pergi untuk menyelamatkan Lisan Hoan. Saat pertama kali ia beradu pedang dengan Hing Bu Bing. Saat itu, tidak ada yang berani meremahkan dia. Tapi sekarang, kejadian itu baru beberapa hari yang lalu saja, namun rasanya seperti kenangan masa silam. Suara Hiang Siong pun terdengar seperti datang dari kejauhan. Kalau mau, kau boleh tetap di sini dan menyaksikannya. Akanku perlihatkan bagaimana seorang pembunuh-membunuh orang, tiba-tiba sebuah suara yang lain masuk ke dalam ruangan itu, dan kau adalah ahli dalam hal membunuh. Kurasa kau belum pantas disebut pembunuh. Bab 75 Antara hidup dan mati suara itu monoton dan datar. Tidak tinggi, tidak kerendah. Tidak mengandung emosi sedikitpun. Hiang Siong kenal baik dengan suara ini. Satu-satunya orang yang bersuara seperti ini adalah Hing Bu Bing. Hing Bu Bing. Hiang Siong terperanjat. Ia menoleh perlahan, betul, Hing Bu Bing adanya. Pakainya tampak lusuh. Ia kelihatan lelah dan letih. Namun matanya, matanya yang kehuang mati masih tetap dingin seperti sedia kala. Tatapannya masih dapat membuat darah orang yang dipandangnya membeku seketika. Hiang Siong mengalihkan pandangan dari matanya ke tangannya. Tangan kirinya masih digendong dengan kain pembalut. Warnanya terlihat kelabu seperti erbu, seperti tangan yang menggapai-gapai dari liang kubur. Tangan ini dulu bisa mempunuh, namun kini hanya membuat mua orang yang melihatnya. Hiang Siong tertawa kecil dan berkata, walaupun aku mungkin tidak mengerti keruk yang canggih membunuh orang, setidaknya aku masih bisa membunuh. Mungkin Hing Sian Siong tahu keruk yang canggih membunuh orang, tapi sayangnya, membunuh tidak bisa dilakukan dengan mulut, harus dengan tangan, matel, Hing Bu Bing menyipit. Ia menatap Hiang Siong dan berkata perlahan, kau tidak melihat tanganku ada banyak macam tangan. Apalagi yang kulihat adalah tangan yang tidak bisa membunuh. Kau pikir tangan kananku tidak dapat membunuh, ada banyak macam manusia juga. Ada yang mudah dibunuh, ada yang tidak, tanya Hing Bu Bing, macam manakah Heng Kau Hiang Siong mengalihkan pandangannya dan berkata dingin, macam yang tidak bisa kau bunuh, matanya penuh kebencian, seolah-olah ingin memancing Hing Bu Bing untuk menyerang. seolah-olah mencari-cari alasan untuk membunuhnya. Tiba-tiba Hing Bu Bing tertawa terbahak-bahak. Ia sama seperti siang kean Kim Hong. Ia tampak lebih mengerikan saat tertawa. Tanpa sadar Hiang Siong mundur selangkah. Kata Hing Bu Bing, jadi selama ini kau membenci Kuh Hiang Siong mengertakan giginya dan berkata, rasanya tidak banyak orang di dunia ini yang tidak membenci dirimu, dan kau ingin membunuhku dalam hal ini, aku juga bukan satu-satunya, lalu mengapa menunggu sampai sekarang? Kau harus menunggu kesempatan yang terbaik untuk membunuh. Seharusnya kau lebih mengerti akan hal ini daripada siapapun juga, tanya Hing Bu Bing, dan kau pikir kesempatan itu sudah datang sekarang sahut Hiang Siong, benar, Hing Bu Bing mengeluh dan berkata, sayangnya aku punya rahasia yang tidak kau ketahui, rahasia apa matlah Hing Bu Bing tertuju pada lehernya saat berkata, tangan kananku pun bisa membunuh. Sebenarnya, dibandingkan dengan tangan kiri, tangan kananku bisa membunuh lebih cepat saat mengucapkan kata yang terakhir, pedangnya telah menembus leher Hiang Siong. Tidak ada yang melihat dari mana datangnya pedang itu dan bagaimana pedang itu menembus leher Hiang Siong. Yang terlihat hanyalah selarik sinar dan semburan darah. Dengan suara G, nafas Hiang Siong berhenti. Matanya seolah-olah hendak melompat keluar. Metu si golok kepala setan dan si pedang pintu kematian pun terlihat hendak melompat keluar. Keduanya perlahan-lahan mundur ke arah pintu. Hing Bu Bing tidak menoleh. Ia berkata dingin, kalian berdua berpikir masih bisa pergi setelah mengetahui rahasiaku selarik sinar kembali berkelebat. Darah munkrat membasahi lantai. Di bawah cahaya lentera, butiran-butirannya bagaikan untayan mutiara merah yang berkilauan. Obat yang manjur rasanya selalu pahit, dan racun yang mematikan selalu manis bagai madu. Ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang tidak dapat dimengerti, bahkan hal-hal yang sangat jelek dan menjijikan, jika dilihat dari sudut pandang lain bisa tampak indah dan berharga. Itulah sebabnya, pedang yang membunuh selalu tampak berkilau dan darah yang tercurah selalu tampak gemerlapan. Itulah sebabnya ada pepatah, kecantikan pudar dalam sekejap mata. Hanya keahlian sejati yang bertahan abadi. Keahlian sejati tidak pernah tampak cantik. Pedang yang membunuh sama saja dengan pisau pemotong sayuran. Dua-duanya terbuat dari baja yang sama. Perbedaannya adalah sedalam apa kau melihatnya. Ada juga pepatah yang mengatakan, biarkan aku menikmati sekejap saja kecantikan itu. Biarkanlah hal-hal yang abadi menunggu sampai selamanya, mereka tidak berguna bagiku. Beberapa saat yang lalu, Hiang Suong adalah si meteor kembar angin dan hujan yang sangat disegani, ketua cabang ke-8 Kim Chi Pang. Tapi kini, ia hanyalah seorang mati. Tidak banyak berbeda dari orang-orang mati yang lain. Hing Bu Bing memandangi mayatnya. Air mukanya berubah agak aneh. Seolah-olah baru pertama kali melihat orang mati. Apakah ini pertama kalinya ia merasakan kematian? Apakah setelah orang merasa benar-benar sebatang kera, barulah ia dapat merasakan kematian? Lim Sian Ji menghela nafas panjang. Ia telah menahan nafas sangat lama. Baru kini akhirnya ia berani menghembuskan nafas lega. Ia tersenyum manis pada Hing Bu Bing dan berkata, Aku tidak menyangka bahwa kau akan datang untuk menyelamatkan aku. Hing Bu Bing tidak mengangkat kepalanya. Ia menyahut dingin, Kau pikir aku datang untuk menyelamatkanmu. Lim Sian Ji mengangguk dan berkata, Aku tahu maksudmu. Perlahan Hing Bu Bing mengangkat wajahnya dan berkata, Apa yang kau tahu kau menyelamatkan aku karena siang kuan Kim Hang ingin membunuhku. Hing Bu Bing terus menatapnya. Kau membencinya. Jadi apapun yang direncanakannya, Kau akan menggagalkannya, Hing Bu Bing masih terus menatapnya. Bahkan sekarang pun, Aku tahu orang macam apakah engkau. Dan aku pun tahu bahwa siang kuan hui mati dalam tanganmu, Methe Hing Bu Bing beralih pada pedangnya. Katanya, Kau tahu terlalu banyak, Lim Sian Ji tertawa dan berkata, Aku pun tahu kau tidak akan membunuhku. Karena jika kau membunuhku, Kau melakukan apa yang diinginkan siang kuan Kim Hang, Ia tersenyum lembut dan menambahkan, Kau tidak hanya akan membiarkan aku hidup, Kau juga akan membawaku pergi bersamamu. Betul kan membawamu pergi bersamaku? Karena jika kau tidak ingin aku mati di tangan siang kuan Kim Hang, Dan kau pun tidak ingin aku membocorkan rahasiamu, Kau tidak punya pilihan. Kau harus membawaku pergi bersamamu, Suaranya menjadi makin lembut dan merayu, Sepenuh hati, Aku rela pergi bersamamu. Kemana pun juga kau pergi, Aku akan ikut, Hing Bu Bing terdiam sesaat, Lalu melirik Afei. Seolah-olah ia baru menyadari Afei ada di situ. Lim Sian Ji pun meliriknya. Ia menghampiri Afei dan mencium pipinya. Lim Sian Ji tidak berbicara apa-apa lagi. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Lalu ia pergi keluar mengikuti Hing Bu Bing. Afei diam tidak bergerak. Mulutnya terasa kering. Ia terus mematung. Sinar matahari masuk melalui jendela. Hari sudah pagi. Afei masih tidak bergerak. Ia terbaring di lantai basah kuyuk oleh darah dari mayat di sampingnya. Ia tergantung di antara hidup dan mati hanya dengan seutas benang, tanggal XX, 10 li di luar tembok barat, di bawah pohon dekat pavilion. Siang ke An Kim Hang musim dingin telah tiba. Angin barat bertiup merontokkan sisa-sisa daun kering yang tersisa di atas pohon. Surat itu berwarna sama seperti daun kering yang menguning. Warna kuning yang membawa hawa kematian. Warna kuning yang membawa rasa kelayuan dan kengerian. Surat itu hanya terdiri dari 17 kata. Singkat dan sederhana. Sama seperti kerus yang ke An Kim Hang membunuh. Tidak pernah banyak gaya. Surat itu diantarkan oleh seorang pegawai penginapan. Setelah membacanya, tangannya terus gemetaran. San Siuang menyambar surat itu dan membacanya. Rasa dingin mencekam merembes dari tulang punggungnya naik sampai ke bahu dan turun ke tangannya. Ujung-ujung jarinya tiba-tiba terasa kaku kedinginan. Besok, harinya adalah besok. Menurut kalender, besok bukanlah hari baik. Ada banyak hal yang salah, gumam San Siuang. Li San Hoan tersenyum dan berkata, Mengapa harus cari hari baik untuk membunuh tatapan San Siuang tajam menusuk Li San Hoan. Sampai sekian lama, lalu ia pun bertanya dengan lantang, Bisakah kau membunuhnya mulut Li San Hoan terkatup rapat? Senyum di bibirnya sedikit demi sedikit lenyap. Tiba-tiba San Siuang bangkit berdiri dan keluar dari kamar itu. Li San Hoan tidak dapat menerka apa yang akan diperbuatnya. Gadis itu segera kembali berlari masuk dengan kuas, tinta, dan kertas di tangannya. Kuas yang bergagang mengkilap dan kertas berkualitas tinggi. Ia tidak memandang Li San Hoan saat berkata, Kau bicara, aku menulis. Li San Hoan terhenyap. Apa yang kau ingin? Aku katakan apakah kau punya keinginan yang belum kesampaian? Atau masalah yang belum selesai? Suaranya sangat tenang, namun kuas di tangannya terlihat gemetar. Li San Hoan tersenyum dan berkata, Apakah kau mau aku mengatakannya sekarang? Aku kan belum mati, setelah kau mati, kau tidak bisa mengatakannya lagi padaku, jawab San Siuang datar. Selama itu, kepalanya terus menunduk. Matanya tertuju pada kuas di tangannya. Namun ia tidak dapat mengabaikan tatapan mati Li San Hoan. Mati gadis itu mulai basah. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat dan berkata, Kau boleh bilang apa saja. Afai, contohnya. Adakah yang kau ingin aku katakan kepadanya? Atau adakah yang kau ingin aku perbuat baginya rasa pedih terbayang jelas dalam mati Li San Hoan? Ia menghela nafas dan berkata, Tidak ada, tidak ada. Sama sekali tidak ada aku bisa saja menasihatinya untuk tidak membunuh seseorang, tapi bagaimana aku dapat membujuknya untuk tidak mencintai seseorang bagaimana jika ada orang yang ingin membunuhnya? Tanya San Siuang. Li San Hoan tertawa pahit. Sekarang ini, siapa yang ingin membunuhnya? Siang Kuan Kim Hong. Jika siang Kuan Kim Hong telah membiarkan ia pergi. Tidak mungkin tiba-tiba saja ia mau membunuhnya sekarang. Kalau memang siang Kuan Kim Hong ingin membunuhnya, ia pasti sudah mati sejak lama, bagaimana di kemudian hari desak San Siuang. Li San Hoan memandang keluar jendela, kekejauhan, dan berkata perlahan, saatnya bangun tetap akan tiba, setelah mimpi yang paling panjang sekalipun. Jika saat itu tiba, ia akan mengerti segala sesuatu. Apapun yang ku katakan padanya saat ia masih tidur, tidak akan ada gunanya, San Siuang terdiam cukup lama, lalu berkata, bagaimana dengan dia seakan-akan San Siuang harus mengumpulkan segenap kekuatannya untuk mengatakan kalimat itu. Tentu saja Li San Hoan tahu siapa yang dimaksudkannya. Rasa pedih di matanya terlihat semakin dalam. Tiba-tiba ia berjalan ke arah jendela dan membukanya. San Siuang, dengan kepala tetap tertunduk, berkata lirih, Jika kau, kau ada pesan untuknya, apa saja, Li San Hoan memotongnya cepat, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tapi kau, kata Li San Hoan, selama ia hidup, akan ada orang yang menjaganya. Saat ia meninggal, akan ada orang yang mengurus penguburannya. Ia tidak memerlukan aku. Kematian ku hanya akan membawa kelegaan baginya, suaranya tenang, namun ia tidak memalingkan wajahnya. Ia terus memandang keluar. Mengapa ia takut untuk menoleh? San Siuang memandang tubuhnya yang kurus dari belakang. Setetes air matu jatuh ke atas kertas kosong itu. Tanpa suara ia menyekair matanya dan berkata, Tapi pasti ada yang hendak kau katakan. Mengapa kau tidak mau memberitahukannya kepada kulisan Hoan balik? Bertanya, mengapa kau begitu ingin aku bicara? Kau beritahu aku sekali saja dan aku akan mengingatnya selama-lamanya. Setelah kau meninggal, aku akan melaksanakannya satu per satu. Dan kemudian, Li San Hoan segera berbalik dan bertanya, dan kemudian apa? Dan kemudian aku pun akan mati. Jawab San Siuang. Ia berdiri tegak dan memandang lurus pada Li San Hoan. Ia tidak memalingkan wajahnya dan ia tidak berusaha menyembunyikan apapun juga. Meng, mengapa kau ingin mati? Aku tidak bisa menghindar dari kematian, karena setelah kau pergi, hidup akan lebih menderita daripada mati. Ia terus menatap Li San Hoan tanpa berkedip. Lalu gejolak hatinya mulai meredah dan tenang. Jelas sudah bahwa gadis itu telah bertekad bulat. Tidak ada orang yang bisa membujuknya untuk berubah pikiran. Li San Hoan merasa hatinya seperti ditusuk. Ia membungkuk dan mulai batuk-batuk keras. Setelah batuknya meredah, San Siuang mendesah dan berkata dengan tenang, jika kau ingin aku terus hidup, kau tidak boleh mati. Siang Kuan Kim Hang belum tentu ingin bertemu denganmu untuk berdual. Ia pun cukup segan padamu, tiba-tiba ia menghambur ke arah Li San Hoan, meraih tangannya dan B kata, kita bisa lari, lari sejauh mungkin. Kita lupakan semuanya. Aku, aku bisa membawamu pulang ke rumahku. Tidak ada yang tahu tempat itu. Sekalipun Siang Kuan Kim Hang ingin mencarimu, ia tidak mungkin dapat menemukan engkau di sana. Li San Hoan tidak menjawab. Ia tidak mengatakan sepatah katapun. Ia hanya menatap gadis itu lekat-lekat. Angin dingin berhembus masuk ke dalam kamar itu. Segulung asap ikut masuk memenuhi kamar itu dan menghalangi pandangannya. Suara Chuan San yang bijak kedengaran memenuhi ruangan itu, apapun yang kau katakan, ia tidak akan melarikan diri. San Siuang menghentakan kakinya dan berkata dengan kesal, bagaimana kakek bisa tahu kalau ia tidak akan pergi jika ia adalah macam orang yang melarikan diri, kau tidak akan mempunyai perasaan apa-apa terhadap dia. San Siuang terdiam, lalu membalikkan badannya dan menutup mukanya. Li San Hoan mengeluh dan berkata, Chiam Pua, Chuan San menyelanya dan berkata, Aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi, aku hanya bisa menasihatinya untuk tidak membunuh seseorang. Aku tidak bisa memujuknya untuk tidak mencintai seseorang, cinta, satu-satunya hal dalam hidup ini yang tidak dapat dipaksakan. Li San Hoan mulai terbatuk-batuk lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya sepuluh li di luar tembok barat, di bawah pohon dekat paviliun, paviliun itu bersegi delapan. Tempatnya tepat di kaki gunung, di sebelah luar hutan. Hutan itu sudah gundul. Cap pada tiang-tiang paviliun itu pun telah mulai mengelupas. Angin barat menderuderu. Dataran yang luas itu terdiam dalam keheningan. Li San Hoan berjalan masuk ke luar hutan. Sepertinya ia telah berjalan melewati setiap inci hutan itu. Besok, harinya adalah besok, matahari mulai condong ke barat. Hari akan segera berlalu. Esok hari, di bawah matahari senja yang sama, seluruh permusuhan antara Li San Hoan dan Siang Kuan Kim Hong akan diselesaikan. Ini akan menjadi pertarungan yang terhebat sepanjang sejarah. Li San Hoan menghela nafas panjang dan mengangkat kepalanya. Matahari terbenam memancarkan sinarnya ke seluruh jagad raya, memenuhinya dengan keindahan dan keagungan yang tiada taranya. Tapi, di mati seorang yang hampir mati, apakah matahari terbenam pun akan tampak indah? Siuan San dan San Siuang duduk diam dalam paviliun itu. Tiba-tiba San Siuang bertanya, waktunya berduel masih lama. Mengapa ia datang ke sini begitu awal dalam duel dua orang ahli, yang harus diperhitungkan bukan hanya kekuatan dan kelemahan ilmu silatnya, namun kau juga harus memperhatikan cuaca, keadaan sekitar, dan orang-orang lain. Karena Siang Kuan Kim Hong memilih lokasi ini, ia pasti punya alasan, jawab, Suon San. Apa alasannya? Ia pasti sudah terbiasa dengan keadaan di tempat ini. Bahkan ia mungkin telah memasang perangkap di sini sebelumnya, jadi Li San Hoan harus datang ke sini lebih dulu dan memeriksa keadaan sekitar, apakah Siang Kuan Kim Hong telah memasang perangkap dan di mana ia memasangnya, benar sekali. Jenderal-jenderal zaman dulu pun selalu memeriksa medan laga sebelum perang yang penting berlangsung. Perang apapun itu, jika seseorang memeriksa dengan seksama medan laganya, ia pasti akan mempunyai keuntungan, tapi mengapa ia berjalan bolak-balik di tempat itu saja? Tanya San Siuang. Jawab kaketnya, jalan bolak-balik pun ada maksudnya, hah ia ingin berjalan melewati setiap jengkal tanah di situ dan memeriksa keadaan permukaan tanah. Ia ingin tahu apakah tanahnya lembut atau keras, kering atau lembab, dan untuk apa dia tahu karena tiap jengkal tanah itu berbeda dan dapat mempengaruhi kemampuan meringankan tubuhnya. Jika dengan 70 persen tenagamu, kau dapat melompat 7 meter di atas tanah yang lembab, di atas tanah yang keras, kau dapat melompat 10 meter, perbedaannya tidak begitu jauh, Chuan San mengeluh. Jika dua orang-orang ahli bertempur, kesalahan mereka tidak boleh lebih besar dari 1 inci. Tiba-tiba Li San Hoan berjalan mendekat dan berdiri tepat di depan pavilion itu. Ia menghadap ke barat, ke arah terbenamnya matahari di atas hutan yang gundul itu. Dalam sosoknya terkandung segulung perasaan yang kuat, namun tidak seorang pun dapat menerka apa yang ada dalam pikirannya. San Siuang tidak tahan untuk tidak bertanya pada kakeknya, dan sekarang apakah yang sedang dilakukannya, berdiri mematung seperti itu?